Pemirsa seorang kakek yang disinyalir sebagai gelandangan ditemukan meninggal di depan ruko Kelurahan Karangjati Balikpapan Tengah. Penyebab meninggalnya kakek tersebut masih diselidiki petugas kepolisian. Warga Kelurahan Karangjati Balikpapan Tengah digegerkan dengan adanya penemuan jasad kakek tak beridentitas, tergeletak di salah satu ruko yang disebut-sebut merupakan bekas kantor bank. Menurut warga sekitar, kakek malang tersebut sebelumnya diduga telah lama menderita gangguan kejiwaan dan kerap tidur di teras ruko tersebut. Sedangkan keseharianya, sang kakek hanya bolak-balik di kawasan sekitar Karangjati sambil menenteng kemasan botol air minum dan senter serta karunggoni. Sementara itu, kepolisian bersama instansi terkait lainnya langsung melakukan olah tempat kejadian guna menyelidiki penyebab meninggalnya kakek malang tersebut. Jasad kakek yang tidak dikenal itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kanujoso Jati Wibowo untuk dilakukan otopsi. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis memberitakan. Terima kasih telah menonton!